Kalau ada polisi, Kapolsek, Kapolres, Kapolda yang tidak mau bertemu dengan NU, berarti tidak menghormati saya sebagai warga Nadia ini. Mari kita antara Nadia Ulama dengan kepolisian Republik Indonesia, kita samakan cara pandang kita, kita samakan pemahaman kita, pemahaman kebangsaan, pemahaman agama, pemahaman budaya, dan sebagainya. Mari kita membangun kerjasama yang kuat, kerjasama yang pokoh. Ketika budayanya unggul, maka mertebat bangsa akan tinggi. Ketika budayanya hancur, maka mertebat bangsa akan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berjumpa kembali dengan kami pada program Sorat. Masih dengan saya Adhar. Ya, dan saya Ema. Alhamdulillah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya. Melakukan silaturahmi dengan pengurus besar. Nahlatul Ulama di Jakarta, yang dihadiri langsung ketua PBNU, Yai Haji Syed Akil Siraj, kemudian beberapa pengurus PBNU, baik itu Segen, Bendahara, dan beberapa pengurus yang lainnya. Selain itu juga, Kapolri didampingi juga oleh para petinggi-petinggi Polri lainnya. Ya, diantaranya Kadif Humas, Kadif Propang, dan para pejabat Mabis Polri. Ya, luar biasa ya. Setelah dilantik, langsung menunjungi para ulami ya, bersilaturahmi. Ya, bersilaturahmi ya. Dengan para ulama. Betul sekali. Dan memang ini diberikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap Kapolri kita yang baru ini. Ya. Meski beliau beragama Nasrani, Ya. Tetapi sangat menghargai keberagaman itu. Betul sekali, dan sangat dekat dengan para ulama. Para ulama, waktu beliau di Banten juga kan. Oh iya, betul sekali. Luar biasa. Dicintai oleh semua kalangan, dan para ulama mendoakan beliau. Ya. Dan selain pertemuan di PBNU, di Jakarta, dengan pengurus besar anak satu ulama di Jakarta, ternyata ada juga melalui daring gitu. Oh, oke. Dihadir oleh Polda, dari seluruh Indonesia, mungkin Pores juga. Ya, betul sekali. Ini memang masih COVID sih ya. Jadi ada yang daring, ada yang kunjungan langsung ya. Tapi, alhamdulillah ya, kita patut bersyukur bahwa silaturahmi ini bisa terjalin baik. Betul sekali. Nah, ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Listio Sigit. Oke. Ya, bahwa semacam ada, bukan semacam, ada kewajiban dari pihak Polda, Pores, maupun Polsek. Yang diberikan oleh Kapolri. Kapolri, ya. Agar melakukan kerjasama dengan NU Nahdlatul Lama. Artinya kenapa? Ini karena lebih menjaga silaturahmi itu sendiri, lebih menjaga kebersamaan gitu. Dan keuntuhan juga bangsa dan negara ya. Makanya Pak Kapolri gitu, Pak Sigit Prabowo mengatakan bahwa apabila ada Polda, Pores dan Polsek yang tidak menerima warga NU, itu berarti tidak menghargai dirinya sebagai warga NU. Terhadap rekan-rekan NU yang ada di wilayah, bahkan sampai di level cabang, kalau ada polisi, Kapolsek, Kapolres, Kapolda yang tidak mau bertemu dengan NU, berarti tidak menghormati saya sebagai warga Nadien. Jadi wajib hukumnya ketemu untuk kemudian bisa bekerjasama. Wah, ini memang jadi sorotan kita nih ya, Nadar ya. Wah, luar biasa ya. Iya, jadi Pak Kapolri meminta kepada pihak Porda, Pores dan Polsek, artinya sampai di tingkat bawahnya untuk selalu bekerjasama dalam membangun bangsa ini. Iya, betul sekali. Menjaga keamanan, ketertiban bangsa ini gitu. Iya, betul sekali ya. Karena agama tanpa budaya, ya budaya tidak punya nilai tanpa agama. Iya, itu seperti apa yang disampaikan oleh Kiyai Syed Akil Resirat, Tua PBNU. Iya, agama tidak kuat tanpa budaya, budaya tidak punya nilai tanpa agama. Gitu, dan ini sudah sangat luar biasa juga ya. Kemudian juga menurut Pak Kiyai Haji, Ketua PBNU, bahwa selain silaturahmi itu, bukan saja hanya sekedar silaturahmi emang, tetapi harus ditingkatkan pada silaturahkar gitu maksudnya. Seperti apa maksudnya? Ya, ini ada menyamakan persepsi. Oh, oke. Menyamakan persepsi. Kertanya kita, apa yang akan kita lakukan, nah itu kita akan sama-sama, disitu kerjasamanya. Oh, iya, betul. Selain itu, ada disebut dengan silatul amal gitu, membangun jaringan kerjasama gitu. Bagaimana kita membangun jaringan-jaringan yang baik, membangun jaringan kerjasama, jaringan kerjasama untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke. Untuk demi bangsa dan negara ini. Oke. Kemudian ada juga disebut dengan silatul ruh gitu. Ya, ini ada hubungan universal, antara lintas agama, untuk mendapatkan kekuatan spiritual gitu. Wow. Jadi bukan saja sekedar silatul rahmi begini. Begini, ya. Tetapi ada silatul akrar gitu, ada membangun persepsi, kemudian juga ada membangun apa namanya, silatul ruh. Jadi ada kekuatan batinia gitu, kekuatan batinia, spiritual gitu, kekuatan spiritual. Mari kita antara nasional ulama dengan kepolisian Republik Indonesia, kita samakan cara pandang kita. Kita samakan pemahaman kita, pemahaman kebangsaan, pemahaman agama, pemahaman budaya, dan seterusnya. Pasti bisa kuat atau menjadi kekuatan NKRI kalau kita sudah menyamakan pandangan ini. Yang ketiga, bukan berhenti di saat persamaan cara pandang, tapi silatul amal. Mari kita membangun kerjasama yang kuat, kerjasama yang kokoh. Walaupun selama ini sudah, sudah kita rasakan banyak sekali kerjasama dari pusat sampai ke bawah. Akan tetapi ke depan, mari kita perkuat lagi. Kita tingkatkan lagi, dari tingkat bawah misalkan, apa? Pintu bawah itu apa? Yang paling kelurahan itu apa? Polsek kecamatan ya. Polsek dengan Polres dan Polda. Mari kita perkuat kerjasama kita antara MWC, cabang, wilayah. Kalau di pusat sudah barang tentu. Oleh karena itu, silatul rahim akan membuahkan hasil yang sangat positif. Kalau kita tindak lanjut menjadi silatul amal wal ikhtiar. Hubungan kerja dan upaya-upaya yang positif. Terakhir, penting juga silatul ruh. Hubungan spiritual. Ini universal Pak. Lintas agama, lintas sekte, lintas madhab. Mari kita bangun kekuatan spiritual. Spiritual itu universal. Bukan hanya monopoli satu agama. Agama manapun mempunyai kiat-kiat untuk membangun kekuatan spiritual. Bukan hanya agama Islam. Oleh karena itu, yang paling penting lagi adalah kekuatan spiritual. Negara Indonesia bisa merdeka ini, jangan lupa, disampai ikhtiar lahir ya, juga karena kekuatan spiritual. Yang dibangun oleh para funding funds kita. Bung Karno, Pak Hatta, baik yang muslim maupun non-muslim. Sebenarnya dengan mengerahkan segala kekuatan, termasuk kekuatan spiritual. Luar biasa sekali ya, Adam. Berarti itu, Agung, jiwa, dan tumbuh. Nah itu gitu ya. Itu kalian. Artinya, Ini harus ada kolaborasi, ada kebersamaan gitu. Jangan hanya sekedar silaturahmi, hanya sekedar bertatap buka. Iya, itu kan tumbuh ya. Oke, kemudian penyatuan persepsi, Bagaimana ini? Dalam jiwa, dalam pemikiran-pemikiran. Kemudian dalam ruh. Ruh, ya. Batinia, kan, hubungan batinia. Ini sebuah kekuatan besar. Kekuatan besar gitu. Wah, luar biasa. Dan ketika kekuatan besar itu terjadi, maka ini tidak bisa tergoyahkan. Oke. Susah ditergoyahkan. Lihat saja di negara-negara Eropa, Bahkan ada negara Islam yang seluruhnya, Itu justru karena lantaran tidak ada budayanya, Maka itu terjadi bentrok. Terjadi hancurlah negara itu. Padahal negara itu negara Islam. Nah, di negara ini adalah negara yang demokrasi, Yang berasaskan Pancasila, Yang berasaskan Pancasila, Dan berbingkai, Binekat Tunggal Ika. Jadi keberagaman yang diangkat di sini ya. Martabat bangsa itu budayanya, Bukan agamanya. Ini kata seorang penyair dan pemikir Mesir, Namanya Ahmad Syaukibik, Mengatakan, Bahasa Arabnya begini, Pak. Wa innamal umamul akhlakuma bakyat, Fa inhumu zahabat akhlakuhum zahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung budayanya, Bukan agamanya. Ketika budayanya unggul, Maka martabat bangsa akan tinggi. Di hormati semua pihak. Ketika budayanya hancur, Martabat bangsa akan hancur. Contoh, Timur Tengah. Agamanya benar. Teologinya benar, Islam. Tapi budayanya hancur. Carut-marut, gak karu-karuan. Sekarang ini, Sedang dalam keadaan yang paling titik rendah. Alhamdulillah, Di Indonesia ini, Masalah suku selesai. Dan Emma, Kita lihat juga bahwa Kapolri sepakat bersinergi juga ya. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Syed Akil Sirat, Itu ternyata disambut baik oleh Kapolri kita. Bahwa sinergitas itu penting. Dengan pengurus besar Nahdlatul Lama kan, Dalam memerihara keamanan, Ketertiban masyarakat. Kami selalu sampaikan kepada seluruh anggota bahwa Polri itu tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Kita harus bisa bersinergi untuk bisa menjaga stabilitas Kamtib Mas, Untuk bisa melakukan upaya bayar Kamtib Mas. Sehingga mau tidak mau, Sinergi harus kita lakukan. Dan tentunya, Sinergi dengan salah satu ormas muslim terbesar, Itu hukumnya wajib Pak. Jadi dalam kesempatan ini, Kami berterima kasih Pak banyak sekali program-program ke depan, Yang terkait dengan masalah pemeliharaan Kamtib Mas, Mulai dari menjaga bagaimana supaya lingkungan kita selalu terjaga. Dan ternyata, Ketua PBNU itu ternyata sudah lama mengenal Kapolri kita ya? Iya, dengan sejak beliau jadi Kapolres Pati gitu. Dan memang kalau kita lihat dari jejak rekamnya Kapolri kita ini, Itu dari Banten itu didukung oleh para ulama-ulama. Hubungannya dengan para ulama luar biasa. Hubungannya dengan para petinggi-petinggi Islam gitu, Orang-orang sasi Islam besar, Ini sangat luar biasa. Artinya patut-patut kita apresiasi ya. Iya, betul sekali. Dengan demikian ada kekuatan-kekuatan dari organisasi atau civil society gitu kan. Oh iya. Ini dibangun untuk membangun. Karena negara ini kan dibangun juga oleh civil society berbagai keragaman juga kan. Iya. Orang-orang sasi sosial. Iya. Nah ketika terbangun orang-orang sasi sosial seperti itu, Maka dengan demikian kita akan mendapatkan sebuah kekuatan besar di negeri ini. Yang penting punya visi yang sama. Iya. Punya persepsi yang sama. Ketika ada yang mengacaukan negeri ini, Akan merusak negeri ini, Ya harus dibabat habis. Iya, iya. Betul sekali. Ya sehingga Kapol yang baru dilantik ini diberikan disebut ya, Sebagai Kapol yang profesional dan tegas ya. Oke. Dan kemudian juga Pak Mas Sikit ini orang yang dekat dengan para ulama, Seperti apa yang kita jelaskan dengan para kiai. Oleh sebab itu Pak Ketua PBNU ya, Jadi menurutkan bahwa pihaknya pun sepakat memperkuat kerjasama dengan Polri. Mari kita membangun kerjasama yang kuat, Kerjasama yang kokoh, Walaupun selama ini sudah, Sudah kita rasakan banyak sekali kerjasama dari pusat sampai ke bawah, Akan tetapi ke depan, Mari kita perkuat lagi. Kita tingkatkan lagi, Dari tingkat bawah misalkan, Apa? Pintu bawah itu apa? Yang paling kelurah itu apa namanya? Polsek kecamatan ya. Polsek dengan Polres dan Polda. Mari kita perkuat kerjasama kita antara MWC, cabang, wilayah. Kalau di pusat sudah barang tentu. Oleh karena itu, Silaturahim akan membuahkan hasil yang sangat positif, Kalau kita tindak lanjut menjadi Silatul Amal Wal Ikhtiar. Kita tunggu saja ya, Bagaimana hasil kerjasamanya nanti, Dengan baik dari tingkat pusat, Dan sampai di tingkat kecamatan Polsek itu kan. Nah, intinya bahwa Kapolri meminta kepada pihak semua, Baik tingkat Polda, Polres, Polsek, Untuk selalu menerima, Atau bekerjasama dengan warga NKU. Demikian sorotan kita ya, Dan tentunya kita akan jumpa kembali pada waktu yang akan datang. Akhirnya saya Adhar, Dan saya Emma pamit, Salam!